Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami di radio sindiran sindirun Tentunya tetap kami selalu berharap ya Anda diberikan suatu kesehatan, geberkan dan rezeki yang paling berwarna dimanapun Anda berada Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang meratu di luar negeri Oke sukses buat Anda semuanya oke Ngakak Belum seminggu Puri Raja Singa Raja Cabut Seri Paduka Raja Padlijon waduh Gimana nih Mas Padlijon Lah kok dicabut gelarnya Lagi seneng-senengnya Surat pernyataan dari Puri Agung Singa Raja Bali Dalam mencabut gelar Seri Paduka Raja Padlijon Benar-benar bukan hoaks Lah ya saya sengaja mengambil portal pemberitaan jawab pos Yang pernah dijadikan referensi Faryamzah dalam mengatakan seorang admin MCA adalah Ahoker Ternyata jawab pos Sampai redaksi jawab pos memberikan klarifikasi Nah yang ini lebih seru lagi Tidak sampai seminggu gelar Padlijon Dicopot pot 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 waduh Bagaimana kejadiannya selangkapnya Puri Agung Singa Raja Buleleng Bali Desa Adat Pakraman Buleleng Singa Raja Om Swastastu Pernyataan sikap tentang pemberian gelar Raja kepada Padlijon Dengan ini kami keluarga Puri Agung Singa Raja Buleleng menyatakan Setelah menyima mengikuti perkembangan dan pertimbangan kegaduhan yang telah terjadi viral di media sosial oleh para netizen Bahwa penganugerahan gelar Sri Padlijon kepada Padlijon oleh A.A. Ngurah Ugasena di Puri Gede Singa Raja pada Jumat 30 Mar 2018 Adalah beriswa pribadi yang sudah tidak sepatutnya dilaksanakan di Puri Kami keluarga Puri Gede sangat menyesalkan hal ini Kami sungguhnya lah tidak tahu menahu Tidak terlibat melibatkan dan tidak ikut bertanggung jawab atas kejadian dimaksud Kami juga sudah mempertimbangkan untuk membatalkan dan mencapai pemberian gelar dimaksud Yang sudah tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang semestinya Melalui kesempatan ini kami pula menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua semeton dan warga Buleleng Bali khususnya Dan Nusantara pada umumnya atas kelalean dan kecerobohan ini Demikian pernyataan sikap kami ini Kami sampaikan demikian agar masyarakat luas kiranya dapat maklum Om Santi Santi Om Singaraja 2 April 2018 Salam Santi dan Rahayu Agung Brawida Sebenarnya yang paling fatal bagi saya pribadi adalah Bukanlah pencabutan yang dilakukan atas kekhilafan dan kecerobohan pihak Puri Agung Yang membiarkan Puri Agung tersebut dipakai untuk pengangkatan gelar Laya namun yang paling fatal adalah Mau diletakkan di mana wajah Pak Delisyon Laya apakah dirinya akan trauma terhadap Bali Ataukah dirinya itu akan membenamkan wajahnya ke tanah saking malunya seperti burung onta Memalukan sekali gelar Ketika gelar tersebut dicaput Gelar kehormatan yang serunya tidak dilakukan di Puri Dilakukan di Puri Setelah pihak Puri Agung mengikuti pemberitaan Menyimak dan mempertimbangkan kegaduhan yang membuat Puri Agung dicibir Akhirnya pihak Puri mencabut gelar tersebut Untuk kita ketahui Penganugerah gelar seripat dukar raja kepada Pak Delisyon Dilakukan oleh A.A. Ngurah Ugrasena adalah bersifat pribadi Keluarga Puri Gede begitu menyesal dan tidak tahu menahu Karena mereka tidak dilibatkan dan tidak menjadi penanggung jawab aksi tersebut Akhirnya Raja Pali Zon tidak berubah Akhirnya Raja Pali Zon tidak berubah Akhirnya Raja Pali Zon seperti musuh Nanti di dalam pelajaran Sejarah Indonesia ada seorang Raja yang paling singkat masa jabatannya Yaitu tidak sampai satu minggu Siapakah dia Raja Pali Zon Lucu sekali Lah saya ngakak sohat banget ya ampun kakak Stop stop perut saya tuh sampai sakit Lah kalau saya si pek ya Saya tidak bisa petang jab kalau bidadani cantik jantung kepelukan saya Semua seperti iklan parfum kapak Fals Dizon menjadi seorang Raja tersingkat di zaman modern ini Hanya beberapa hari Luar binasa saudara-saudara Lah saya mengapresiasi keputusan tegak dari Putri Raja Dari pihak Raja Puri Gede ya Yang membatalkan Mencapu dan menyatakan diri tidak terlibat dalam keaksi personal yang dilakukan oleh A.A. Ngurah Ugrasena Selamat ya buat Fals Dizon Selamat memenamkan wajahmu ke tanah seperti burung ontak Semoga semua makhluk berbahagia Salam NKRI Ternyata Raja Fals Dizon yang sudah dicabut gelarnya menjadi Fals Dizon Akankah Prabowo mengikuti karirnya nanti di 2019? Siapa yang tahu? Apakah saya tahu? Yaitu dia Apakah kalian tahu? Ya jangan sok tahu ya Apakah Prabowo tahu? Rasanya Prabowo juga tidak tahu apa-apa mengenai hal ini Jadi sebenarnya hanya Tuhan yang tahu Betul kan yang saya katakan Demikian ditulis oleh Hai Sebastian Terima kasih Terima kasih telah menonton! Oke langsung saja kita menonton komentar teman-teman semuanya Yang telah hadir ya pada video terdahulu Dan langsung menuju kolom komentar di mana ada Sekarawangi yang telah hadir dahulu Ya memang komentar ini mengenai kapo yang dipermalukan oleh Bank Dunia Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 ada dia berada keluarga sengkutnya jika monitor semuanya khusnil khotimah ada kalau tujuan dua suberada ya gak enak sengkutnya itu ya amat ini merem leko ya bunyikan adaku can amin raes vs prabocor semakin ngelamatan demi ambisi jabatan yang belum tercapai kata wong kudus ada kalal wong kudus mensian juga mbak yo iku dua pencengkian bangsa harap dimaklumkan ada komini ke wong kudus berita amin raes ya bikin aku gak nafsu makan kapan amin raes kok gak motiar motiar halur ada warnung cerita wong kudus yang mbak amat atas mbak ada celah putra wong kudus yang juga mbak cantik ya dua sinting biar biar nyinyir terus ya ntar kalau sudah nyungsep tidak bangun lagi baru damai negeri tersinta ini oke ada the boy amin raes adalah tidak tahu malu sebab yang dia tahu hanyalah maluan ya ada kluban the boy ha dia rajin dijamin memalukan partainya ada wong kudus ya amin raes tukang asbun peringkatan nasional sungguh memalukan ada nanti putri wong kudus sugang siang bayu ada wong kudus yang putri siang saya maaf aku gak mampir lagi sibuk banget jeng ayu ada bajetong wong kudus akhirnya jatuh juga ada kluban wong kudus selamat bersibuk uriaya saya usugeng makaryo ada selamat putra walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sugang sonton pada sini rugi siang gagam keluarga reasia wele wele bocetik lelokotoro gudus buntur disaret tukang ngipul tukang ngipul dasar badatua bau tanah tidak tidak lekas tobat ya ada kluban selamat putra setuju saya sekali sengkuni tetap sengkuni sengkuni kok gelap nguntal duit alkes ada selamat putri walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sugang siang mbak amin kis sakit hati di waca ya tingkan di waca ya wistuara iso duwe ras duwe gawih tu lodo mong iso gawih angkoro wiskon pelaku suluh jakarta si uang dia itu aja tukang ngipul kak nuduh pak di ngipul dia apa tidak punya kaca tuh disini mbak tak belikan kaca kalau ngomong jangan asal je pelak ada kalau tutup belas ya istri putri seneng sonton saya suka sonton ya kaca tapi ada tapi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati surat pisau moco selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih